Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan anjuran atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung? Tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi? Juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik sebesar telur itik. 1,6 miliar dolar, teman-teman. Kalian bisa bayangkan 1,6 miliar dolar itu body uangnya, teman-teman. Hampir sekitar 28 triliun. Ya, itu jadi hanya 2.391 dolar. Wajib tonton ya, teman-teman. Sebelum kita mulai, kalian boleh subscribe, lihat dan komen. Share video ini ke banyak orang, supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Oke, tetap dior ya, teman-teman ya. Ini saya buka aja, teman-teman. Masih seputar Luna, jadi dia masih trending juga, teman-teman. Kalian bisa lihat. Kemarin waktu dia di angka 6 dan 5 pun, saya udah bilang, kalian harus tetap hati-hati. Dan sekarang sudah turun lagi, gila-gilaan, dalam sekali. Ya, 27 persen, teman-teman. Nah, oke. Saya pribadi, jujur aja, udah nggak berani masuk di Tera ya. Kalian jangan, kan banyak tuh analis-analis, youtuber, apa segala macem yang bilangin tentang Tera ya. Wah, berpotensi gini-gini, nanti kalau sampai 100 rupiah, sampai 1 dolar, dan lain sebagainya. Teman-teman, itu bisa saja. Tapi, kalian juga harus make sense. Artinya, harus logikanya dimainkan. Resikonya tetap besar, teman-teman. Istilah kata, ini kan sekarang 2,64. Kalau sekarang dia menjadi, nanti ya, nanti kalau dia bisa tiba-tiba menjadi 1,5 aja, itu kalian udah loss lebih dari 50 persen, teman-teman. Jadi, kalian harus tetap waspada dan hati-hati. Dan pergerakannya masih belum stabil, teman-teman. Jadi, kalian jangan spekulasi terlalu besar. Kalaupun kalian mau masuk, silakan aja. Mungkin kalian bisa masuk sekitar 10 dolar, 20 dolar, atau 30 dolar. Jangan banyak-banyak. Oke? Nah, sekarang saya mau bacakan sebuah informasi kepada teman-teman. Ini, teman-teman. Di tweetnya si Jet, baru 1 jam yang lalu. Dikatakan, poor again. Di sini ada Do Kwon. Dan kita coba baca ya, teman-teman, dari beritanya di Fortune. Katanya, investasi Luna di Binance. Ya, Luna Binance. Jadi, ceritanya si Binance tuh, beberapa tahun lalu dia pernah beli, teman-teman. Nah, itu sudah naik. Naiknya sampai 1,6 miliar dolar, teman-teman. Gila nggak? Sekarang, harganya kurang dari 3 ribu dolar. Ngeri banget, teman-teman. Kalian bisa bayangkan ya. Ini 1,6 triliun itu hampir, ya anggap aja lah 20 triliun, teman-teman. 1,6 miliar dolar itu. Anggap aja 20 triliun. Hanya sisa segini, 3 ribu dolar. Gila apa? Ya, nih kita baca aja nih, teman-teman. Pertukaran kripto terbesar di dunia Binance memiliki potensi merauk keuntungan yang besar. Jadi, ceritanya si Binance itu, teman-teman, kalian bisa baca nih. Mereka beli stablecoin-nya, USD, Tera itu, ya. Mereka waktu itu belinya nih, 2018 nih. Mereka itu belinya 3 juta dolar nih, teman-teman. 3 juta dolar aja itu udah 1 triliun lebih, teman-teman. 1, berapa gitu. Gila kan? Sorry, 2 atau 3 triliun. Pokoknya gede. Nah, itu aja ke Luna. Dan menerima, dia terima tokennya itu sekitar 15 juta token sebagai imbalannya. Pada puncaknya, harga Luna pada bulan April token bernilai 1, jadi kalian bayangkan ya. Dari 3 juta dolar menjadi 1,6 miliar, teman-teman. Itu sama dengan sekitar 5 kali lipat. Lebih. 5 kali lipat, teman-teman. 500 persen. Kan dahsyat luar biasa. Nah, ini kata Changpeng Chow. Dia yang ngomong nih, dengan harga Luna sekarang, tokennya bernilai sekitar 2.391. Gak nyampe 5 juta. Eh, sorry. Gak nyampe 30 juta. Ya, sekitar 30 juta. Dari 3 juta dolar, gak nyampe 30 juta. Atau 30 juta rupiah. Gila gak? Terlepas dari kerugian besar Binance. Perhatikan, teman-teman. Inilah hebatnya Changpeng Chow atau CZ atau Binance. Lihat ya, teman-teman. Mereka tetap memikirkan holder-holder kecil. Lihat nih. Tetapi terlepas dari kerugian Binance, Zhao mengatakan dia masih ingin pedang eceran kehilangan uang selama kecelakaan Luna minggu lalu untuk diganti sebelum Binance. Jadi, si Changpeng Chow bilang, udah. Pokoknya kalian ganti aja itu yang retail-retail. Yang untuk Binance gak usah, gitu, teman-teman. Dia udah ngomong nih. Terus dia bilang, untuk memimpin dengan memberi contoh dalam melindungi pengguna Binance akan membiarkan ini pergi dan meminta tim proyek Tera untuk memberikan kompensasi kepada pengguna retail terlebih dahulu. Binance terakhir. Jika pernah atau jika bisa. Artinya, Binance itu sebenarnya rela. Gak masalah. 3 juta dolarnya yang berubah menjadi 1,6 miliar. Itu loss. Gak ada masalah sama Binance. Kalian bisa bayangkan gak, teman-teman? Itu sekitar 20 triliunan. Gak ada masalah. Nah, jadi uangnya Binance itu banyak. Ya, bekan lalu Stablecoin algoritmi Teraform Laps USD yang secara teori terkait dengan harga dolar AIS turun menjadi sekitar 13%. 13 cent. Kalian bisa bayangin gak ini, teman-teman. Jadi 13 cent saja itu kecil banget, teman-teman. Ya, sebagai akibat dari kesalahan itu Luna atau uang kripto yang dimaksudkan membantu Stablecoin USD mempertahankan pasak dolarnya. Juga runtuh. Kalian bisa bayangkan dari sekitar 119 dolar. Which is sama dengan mungkin sekitar 1,6 juta. Ya, itu rontok sekarang harganya cuma berapa? Coba kalian bisa lihat 2 rupiah. Habis-habisan kan? Nah, tapi lagi-lagi teman-teman. Seperti yang saya katakan, Binance itu bilang, udah kami gak usah diganti gitu. Biar aja itu yang retail-retail yang kecil-kecil diganti duluan. Nah, kita lihat ya, baca lagi nih teman-teman. Binance telah menjadi pendukung perusahaan menciptakan Luna Terraform Labs. Dia artinya didukung nih, selama bertahun-tahun. Lengan investasi Binance adalah investor utama dalam perputaran pendanaan 32 juta dolar dalam tahun 2018. Jadi mereka salah satu yang besar masuknya. Oke, yang dikatakan Terraform Labs pada saat itu dimasukkan untuk membangun sistem koan modern di blockchain. Jadi, artinya gini, sebenarnya Binance ya, itu sebenarnya support. Nah, ya toh, support dia sebenarnya. Oke, bahkan udah kejatuhannya Luna pun, mereka tetap support gak? Tetap support, udah ganti aja tuh yang retail-retail. Mantap kan? Tetapi hubungan antara Terraform Labs dan Binance tidak begitu baik akhir-akhir ini. Nah, masalahnya muncul kan? Oke, Zhao mengatakan minggu lalu bahwa sangat kecewa dianya. Nah, dengan bagaimana tim belakang Luna atau tim utamanya ya, dan USD menangani keruntuan. Ketika Terraform Labs dokuan mengatakan dia ingin melakukan fork Terra. Nah, jadikan kalian mungkin udah baca juga di Twitter atau berita-berita bahwa si Terra-nya itu ingin di fork. Ya, artinya diganti lah teman-teman. Nah, tapi sih sampai Zhao itu tidak tuh. Gak mau dia, katanya gak berhasil itu. Oke, nah lanjut apa? Zhao katanya, dalam Twitter bisa cuma lalu Zhao mengatakan tentang tim Terra. Sejauh ini kami belum mendapat tanggapan positif. Bayangin ya, udah ada kasus kayak gitu. Tapi gak ada tanggapan nih dari si Terra-nya. Apa gak makin marah dia kan? Gak suka kan? Kecalakan USD dan Luna menyebabkan kerugian besar bagi investor kecil. Beberapa diantaranya melampaskan keputusan mereka di media sosial minggu lalu. Zhao bersama dengan toko kripto terkenal lainnya. Kalian lihat nih teman-teman. Ini mantap nih. Zhao bersama toko kripto terkenal lainnya seperti pendiri. Ah, ya itu. Justin Sun juga dari Tron, teman-teman. Pencipta algoritmi stablecoin. Nah, ini nanti saat kita akan coba bahas ya USD. Jadi sebenarnya stablecoin algoritmik itu ada juga salah satunya adalah USD. Selain daripada USD. Oke, nanti saat kita akan bahas USD. Nah, memberikan dukungan mereka dibalik proposal yang disarankan oleh pengguna Twitter untuk mengembalikan 100% dana kepada 99,6% termiskin. Artinya, ya mereka ini, bertiga ini, si Z, yaitu si Z, Vitalik, dan si Justin Sun. Itu udah bilang, udah deh, balikin aja. Balikin. Dana yang mana? Yang paling miskin. Artinya, yang retail-retail itu yang dibalikin. Yang gede-gede gak usah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak, teman-teman. Yang akhirnya apa yang terjadi? Kalian bisa lihat Tera sekarang harganya berapa. Itu, teman-teman. Oke, Luna Foundation Gal sebuah ini. Organisasi yang mendukung ekosistem Tera mengatakan dalam tweet hari Senin bahwa mereka telah banyak menghabiskan cadangan untuk mencoba menstabilkan UST. Cadangan apapun yang tersita akan digunakan untuk mengkompensasi si pengguna UST sambil memproyeksi perdagangan pemengang kecil. Namun, rincian tentang bagaimana upaya kompensasi akan lanjuan tidak jelas. Kalian bisa bayangkan ya. Jadi, mereka cuma info-info begitu, tapi intinya adalah dilakukan tidak jelas. Selesai. Jadi, kesimpulannya. Kalau kalian mau ambil Tera, ini Tera ya. Jadi, kalau misalnya kalian mau ambil Tera bagaimana? Saran saya ya, jangan ambil ya. Oke, karena uang-uang kalian adalah, kalau kalian mau ambil silahkan ambil. Ya, tapi resiko ya. Ambil dengan resiko sangat besar. Sangat besar. Hati-hati ya, teman-teman ya. Kalian bisa mendadak hilang uang. Hilang uang. So, teman-teman, tetap puas pada. Tetap hati-hati. Saya tidak ada ngefut apapun. Tapi, kalian bisa lihat. Ini sudah pentolan-pentolan di dunia kripto. Ya, tiga orang ini. Si Z sampai si Z lalu kemudian si Vitalik dan Justin Sun juga sudah ngomong. Dan ya, kita akan lihat saja bagaimana. Apakah dia akan menjadi orang miskin lagi ya, teman-teman. Oke, tetap puas pada, teman-teman. Sukses untuk kita semua. Tetap sabar, karena orang sabar cuannya lebar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan see you. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.